Nah, ini dia yang gue cari, bray Hai hai hai, berjumpa lagi dengan Mas Mazing Mas Mazingnya asli yang ada botaknya, teman-teman Kali ini Mas Mazing membawakan berita-berita spoiler lagi Berita bocoran terbaru dari game Free Fire Battleground Jadi tanpa berlama-lama, langsung kita ke bocoran yang pertama Let's go! Alright, di bocoran yang pertama kemarin Mas Mazing sudah membocorkan tentang akan ada event baru ya Event spin di server Indonesia Yaitu event Bullseye berhadiah skin Merciless Necromancer, Woodpecker Dan juga Desert Eagle Merciless Necromancer Dan event itu akan dirilis besok pagi ya Kalau nggak salah, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat Untuk server Indo tentu saja ya Ini event Bullseye itu kalau kalian lupa Itu tampilannya seperti ini ya Jadi kalian itu harus spin atau dia akan dikocok ya Maksudnya, diacak ya Diacak-acak gitu Nanti kalian pilih satu ya Hadiah utamanya ada dua Ada Woodpecker dan juga Desert Eagle ya Ini cukup keren bagi kalian yang Belum punya skin Woodpecker dan juga Desert Eagle Ini pertama dimulai 9 Diamond Dan akan meningkat terus sesuai dengan kehogian kalian Berikutnya, kita akan bahas tentang bonus top up besok pagi ya Jadi besok pagi di tanggal 22 September Akan muncul event top up terbaru ya 140 Diamond untuk mendapatkan hadiah top up Dan untuk hadiah top up-nya itu apa? Kemarin di channel Banggulgar itu katanya Hadiah top up-nya adalah motor ya Skin motor Moko ya Tapi aku dapat info kalau bonus top up besok pagi Itu adalah emote teman Jadi emote-nya itu seperti ini Namanya adalah emote stage time Kalau nggak salah ya, emote stage time Dan kalian bisa mendapatkan ini dengan cara top up 140 Diamond Mulai tanggal 22 September besok ya Jadi menurut kalian gimana nih emot-nya? Lebih bagus emote atau skin motor yang tadi? Kalau aku lebih bagus emote sih Karena koleksi emot-ku dikit Oke, di bocoran berikutnya Kemarin aku sudah bocorin tentang akan adanya event kolaborasi terbaru Free Fire dengan Venom Marvel ya Jadi seperti ini Ini adalah poster editanku sendiri Dan kapan itu Bangg rilis dari kolaborasinya? Banyak yang nanya ya Karena itu disangkanya itu adalah hoak Dan ternyata itu memang benar Event itu akan direalisasikan Atau akan jadi kenyataan di bulan Oktober ini Tapi tanggal berapa? Nah untuk tanggalnya sendiri Event puncaknya itu ada di tanggal 16 Oktober teman-teman Seperti screenshot seperti ini ya Ini sudah beredar banyak di internet ya Login on 10.16 itu artinya ada event khusus Event login di tanggal 16 Oktober ya Jadi bulan besok ini kurang sebentar lagi ya Dan aku yakin ini eventnya akan dimulai di antara tanggal 8 Atau kalau nggak tuh ya Di antara tanggal 6, 7, atau 8 Oktober Sudah dimulai ya Untuk event pemanasan dari event Venom Kolaborasi dengan Free Fire Seperti itulah ya Oke kita akan tunggu aja Event utama atau event puncaknya Yang hadiahnya itu apa Kita juga belum tahu Di tanggal 16 Oktober teman-teman Dan pastinya di bulan Oktober Ada juga event Buyah Day Kalau nggak salah ya Event Buyah Day 2 Atau event Buyah Day 2 Dan bundlenya itu seperti itu ya Kemarin sudah aku bocorkan Dan ini ada sedikit tampilan spoiler Dari tampilan bundle EVO Legendary-nya Setelah bundle Cobra kemarin Ada emote khususnya teman-teman Bayangkan ya Emotnya itu bagus Dan juga bajunya itu seperti ini Bisa kita kostumisasi ya Kita bisa rubah warnanya Jadi kuning, jadi ungu, jadi apapun ya Warna apapun yang sudah disediakan ya Dan efek-efeknya itu keren Rambutnya itu kayak terbakar ya Ada kuning-kuningnya di atas Dan tentu saja ada animasi terbaru Dari bundle ini tentu saja Seperti bundle Cobra kemarin ya Animasinya cukup keren Bisa kalian gunakan Dan kalian bisa pasang Untuk animasi di class squad Dan juga masuk lobby Keren ya Wow Ini emote yang spesialnya nih Wow Seperti emote Cobra Kalau ini bukan ya Dan kalian bisa kostumisasi disini Warnanya Rambutnya bisa kalian ubah menjadi kuning Biru dan juga sebagainya Ini cukup menguras diamond ya Pastinya akan cukup menguras diamond Jika memang benar dirilis Di bulan Oktober besok ya Jadi kita akan tunggu Dan siapkan diamond Ataupun duit kalian Kalau kalian minat untuk spin Dari bundle Evo Legendary ini ya Namanya sendiri aku belum tau Ini namanya bundle Apa ya Evo Puyah deh mungkin ya Aku juga gak tau sih namanya apa Kalau ada yang tau Kalian bisa komen Bisa tulis di bawah ya Ini bisa dikostumisasi Bisa warnanya itu merah Master artinya ya Dan itu sepertinya dikunci Harus Kalian itu harus mencapai Rank Master Sepertinya ya Seperti bundle Cobra kemarin ya Dan kalau kalian liat Itu seperti tengkoraknya Di belakang itu Seperti apa ya Memeluk kita gitu Tangannya itu Wow Animasinya keren sih Ini animasinya keren sih Daripada yang bundle Cobra kemarin sih Biasa aja Kalau yang bundle Cobra ya Kalau yang ini Wah keren sih Tengkoraknya di belakang itu Wow Keren sih Keren keren Dan pastinya akan mahal Dan ditaruh di event token tower Pastinya ya Gak mungkin ini ditaruh di event top up ya Mimpi anda ya Mimpi Mimpi ya Bangun lah kawan Bangun Bangun Tidurmu terlalu miring Kalau ini Dianggap dimasukkan ke event top up Waduh itu seperti Garena itu Membakar uang 1 miliar Gak mungkin ya Oke lah Wuh gila sih emotnya Ini emotnya banyak ya Kayaknya ya Atau cuma satu ya Wah keren sih Wow Wah 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 Mantap sih Ini emotnya banyak ya Sepertinya ada 3 ya emotnya ya Emot spesialnya ya 3 dan 1 animasi khusus Hmm keren sih Kita akan tunggu untuk eventnya ini Rilis di tanggal berapa Kita juga belum tahu Ya kemungkinan setelah event kolaborasi Dengan Venom teman-teman Oke berikutnya kita bahas Tentang skin Atau event skin Senjata baru Yang akan Kemungkinan akan rilis Di server Indonesia ya Yaitu skin dari Vector Legendary juga ya Eskohar Royal Itu artinya ya Apa ya Kalau di server Brazil Aku juga belum Gak tahu artinya Dan kalau di server kita Ini pastinya akan rilis Di Vaded Will ya Kemungkinan besar Akan rilis di Vaded Will Atau di event yang lain Kita akan tunggu Konfirmasinya Dari Garena langsung ya Karena ini di server luar Sudah dikeluarkan Beberapa waktu yang lalu ya Di server Singapura Itu sudah dikeluarkan Beberapa waktu yang lalu Dan kita juga Sempat review juga Untuk skin ini Kalau di server Brazil Karena disana itu Gak ada stat Statistik dari senjatanya Itu semua dihilangkan Kita gak bisa lihat Disini untuk Statistiknya Kalau kalian minat Untuk melihat statistiknya Kalian bisa cari Kontennya itu Di channel ku ada ya Teman-teman Untuk statistik dari Vector ini Kemarin ya Sudah pernah aku review Oke berikutnya Kita akan review Atau kita akan Spoiler sedikit Tentang Bocoran dari Event token tower Terbaru Yang akan menggantikan Event dari token tower Shotgun ungu ya Yaitu bundle utama Dari event Moko awakening Yang kuning ya Jadi ini Untuk bundle cowoknya Ini kemungkinan besar sih Kemungkinan besar Akan ditaruh Di token tower Menggantikan token tower Dari shotgun ungu ya M1887 Yang Rapper Underground Nah seperti itu ya Ini kemungkinan besar Masih spoiler ya Jadi bisa saja Ini berubah Ditaruh di event lain Dan kita pastinya Akan tunggu Akan dirilis di event apa Di server kita ya Di server indo Kalau di server singapur Kemungkinan besar Akan ditaruh juga Di event token tower Kemungkinan juga ya Jadi kita akan tunggu saja Bersama-sama Sambil Ya kita menunggu Waktu habis Dari event token tower Dari shotgun ungunya Dan bundlenya itu Seperti ini Kita pernah review juga Kemarin ya Kita pernah spoilernya Untuk tampilan Dari bundlenya Jadi kita akan Nggak akan bahas lagi Nanti Daripada Bertele-tele Kontennya ya Alright Berikutnya Kita akan bahas Tentang event Dari diamond royale Bocoran diamond royale Yang terbaru Yang paling dekat Yang akan ganti Itu adalah Di server singapur Jadi ini kemungkinan Untuk kalian yang tinggal Di singapur Atau di malaysia Untuk di server singapur Untuk bundle diamond royale Berikutnya Itu adalah bundle burung Seperti ini ya Blade Bill Sower bundle Kemungkinan besar Adalah ini Karena di server Beberapa server luar lain Itu diamond royale Sudah berganti Dan diganti dengan Bundle blade Bill Sower Bundle ini ya Dan kemungkinan besar Di server singapur Juga akan dikeluarkan Bundle ini Di event diamond royale Juga Dan untuk di server kita Di indo Ini masih menjadi Pertanyaannya Apakah akan dirilis Di server indo Untuk bundle blade Blade Ini apalah Namanya Susah ya Pokoknya ini bundle Beo lah Kita sebut ini bundle Beo Atau bundle apa ya Parot atau apa ya Seperti burung apa ya Yang jelas itu bukan Burung celana ya Burung celana apa sih Ya pokoknya itulah ya Bundle aneh Next kita akan bahas Tentang Free Fire Max Seperti kalian tahu Kemarin sih kita Sudah spoiler kan Untuk link Pendaftaran Rahasia Dari Free Fire Max Dan Hari ini Atau tanggal 20 kemarin Sudah bisa mulai Di download Untuk APK Free Fire Max nya Ini resmi dari Garena ya Teman teman ya Bukan link-link Pising atau link apa Ini resmi dari Garena Dan Sudah bisa kalian download Bagi kalian yang mendaftar Kemarin ya Tapi sayangnya Kita itu Nggak dikasih kode Aktivasinya Ini nggak tahu kenapa Apakah kita telat Ngasih tahu ke kaliannya Karena memang kemarin Itu ditutup tanggal 18 Untuk mendaftarnya Dan Kemungkinan kita itu Telat dan nggak dapet kuncinya Tapi bagi kalian yang penasaran Sudah terlanjur download Dan pengen install Caranya Tapi caranya nggak tahu Kalian tinggal ekstrak aja Itu Zipnya itu Terus kalian pasang Pertama kali itu Free Fire Max APK nya ya APK Free Fire Max nya Kalian install dulu Setelah itu Kalian baru pindahkan Folder yang satunya Yang tulisannya itu Com.dts.freefiremax Kalian pindahkan ke Folder Android Kalau di dalam folder Android Tidak ada tulisan OBB Atau folder OBB Kalian bisa bikin sendiri Folder OBB nya ya OBB Oke Terus kalian salin Di dalam folder OBB Folder yang tadi ya Kalian salin Atau bisa kalian pindah Di sini Terserah kalian ya Terus kalian bisa buka Free Fire Max nya Setelah kalian pindah ya Jadi ingat di install dulu APK nya Terus pindah Ke folder OBB Folder nya yang tadi Terus baru dibuka Free Fire Max nya Kalau gak gitu Nanti Free Fire Max nya itu Tampilannya akan hitam Dan gak bisa dibuka ya Terus kalian confirm Izinkan Izinkan Terus seperti itu Dan dia akan sedikit Mendownload data Terus Kalian akan bisa Login Menggunakan akun Facebook Kalian Akun utama Free Fire kalian Jika kalian punya Kode aktifasinya ya Tapi bagi kalian Yang gak dapet Itu kalau kalian coba Login dengan Facebook Utama kalian Di akun Free Fire Ori Itu akan muncul Dan minta Kode aktifasinya ya Aduh Jadi ini kalian Tunggu aja besok Karena sudah resmi Akan dirilis Di tanggal 28 Tanpa kode aktifasi Kita sudah bisa Main Free Fire Max Di tanggal 28 September Besok Jadi harap bersabar Tinggal seminggu lagi Kita akan bisa menikmati Game Purik Versi maksimal Aku Mas Mazing Sampai jumpa Di konten berikutnya Dadah